Ulama ini harus sadar kalau mereka pemaris Nabi Para ulama ini penyambung lidah baginda Nabi SAW Karena mereka berucap, berfatwa atas nama Nabi Muhammad Dan dia akan bertanggung jawab dan tidak akhirat Bukan saja bertanggung jawab tajdirnya Umat yang disesatkan akan menuntutkan mereka sesat Karena ulah ulama-ulama yang semacam ini Bakinan Nabi penyampai risalah Allah kepada umat Dan beliau adalah pungkasan Nabi Artinya beliau karena pungkasan Tugas beliau adalah terus akan Berjalan termasuk sampai kepada kita Nabi untuk kita Jadi Nabi adalah diutus untuk kita sampai akhir zaman Sehingga Kalaupun ada permasalahan di hari ini Tentu Nabi akan menyelesaikannya Nabi akan menyelesaikan dan ada jawabannya dari baginda Nabi Tapi cara menjawabnya baginda Nabi adalah Melalui para ulama-ulama pewaris-pewaris para Nabi Sehingga ulama ini harus sadar kalau mereka pewaris Nabi Penyambung lidah baginda Nabi Penyerus risalah Nabi Muhammad yang risalah khotimah Pungkasan risalah Yang tidak ada lagi risalah tidak ada lagi Wahyu tidak ada lagi syariat kecuali syariat Nabi Muhammad Jadi syariat Nabi Muhammad sampai akhir zaman Dan Nabi sudah tidak ada Maka para ulama ini penerus-penerusnya Para ulama ini penyambung lidah baginda Nabi SAW Yang akan menyampaikan kepada umat Dan mereka yang akan berikan jawaban Problem umat ini tentunya dengan ilmu-ilmu Yang sambung dengan baginda Nabi SAW Karena mereka berucap berfatwa atas nama Nabi Muhammad SAW Maka para ulama harus waspada tentang tugas besar ini Jangan main-main Maka perbaikisilah dengan Nabi Jangan sampai salah Kalau sudah tidak ada hubungan dengan Nabi Tidak ada sambung dengan Nabi Tidak ada nur, tidak ada mata, tidak ada cahaya Nabi Tidak ada hidayah yang datang kepada ulama tersebut Ketahui lah bahwa dia kalau menularkan fatwa Akan menjadikan sebab orang berselesif Faham Bermusuhan Sebabnya Karena telah terputus dengan baginda Nabi SAW Maka dia pun kalau berbicara tentang fatwa Maka dia adalah berfatwa Gayanya ulama Tapi sebetulnya lesannya adalah lesan syaitan Lesannya membawa permusuhan Perselesian, pertikaian Dan itu terjadi Ada ulama yang sepanjang itu Karena dia tidak sambung hati dengan baginda Nabi Dia telah memutus khot Memutus jaringan khusus dengan baginda Nabi SAW Sehingga di dalam menyampaikan fatwa Dia tidak punya urusan dengan Nabi Sehingga fatwanya fatwa yang menyesatkan Dan dia akan bertanggung jawab dan tidak akhirat Bukan saja bertanggung jawab atas dirinya Umat yang disesatkan akan menuntut Karena mereka disesatkan Ulah ulama-ulama yang semacam ini Maka para ulama harus sadar akan tugas sebesar ini Tugas agung ini Dan salahnya ulama adalah salah Bahaya yang sangat besar untuk umat ini Kecerobohan ulama Terputusnya ulama-ulama ini Dari baginda Nabi Akan menghadirkan fatwa-fatwa Jawaban-jawaban Problema umat yang menjerumus Dan membuat kerusakan di muka bumi ini Maka bahayanya mereka ini sangat bahaya-bahaya besar Ulama-ulama yang tidak sambung dengan Nabi Muhammad SAW Sallahu alaihi wa sallam Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!